Dunia digital kini semakin ramai dengan berbagai aktivitas. Tak hanya untuk berselancar di internet atau bermain sosial media, namun juga melakukan transaksi jual-beli. Salah satunya fenomena yang terjadi baru-baru ini, dunia maya di Indonesia dihebohkan oleh sosok Gozali yang berhasil meraup keuntungan hingga miliaran rupiah dari NFT. Gozali adalah pemuda asal Semarang yang jadi sorotan nasional karena berhasil menjual foto selfie-nya di OpenSea. OpenSea adalah salah satu marketplace NFT terbesar di dunia. Tidak tanggung-tanggung, terlembar foto selfie itu dihargai jutaan jika dirupiahkan. Saat ini tentunya semakin banyak yang penasaran mencoba berhubungannya di NFT. Sebenarnya, transaksi NFT sendiri sudah ramai sejak sebelum kehebohan Gozali. Menurut laporan dekrip traffic market-based NFT meningkat 430% sejak awal 2021 dan terus naik hingga melampaui tren kripto. Namun, di balik popularitas NFT tersebut, ternyata tersembunyi dampak yang tak kasat mata terhadap lingkungan. NFT memang bersifat digital, sama seperti produk cryptocurrency lainnya. Namun, diam-diam memproduksi emisi karbon yang tertilang tidak sedikit. Bahkan, para ahli sudah melapelinya berbahaya untuk perubahan iklim. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini sebenarnya dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita simak. Sesuai namanya, Non-Fungible Token atau disingkat NFT adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. Mata uang kripto yang dipakai biasanya adalah Ether karena NFT berbasis blockchain Ethereum. NFT adalah aset digital yang dapat mewakili barang berharga dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Transaksinya akan tercatat di dalam sebuah data pada blockchain. Data tersebut akan berisi informasi tentang kreator, harga, dan sejarah kepemilikan aset NFT. Dengan kata lain, NFT merupakan sertifikat fisik atau hak cipta untuk menjamin keaslian suatu karya seni namun berbentuk digital. Jadi, NFT tidak dapat diduplikasi di dunia maya dan oleh mereka yang bukan pemiliknya. Barang yang bisa dijual dengan bentuk NFT biasanya berupa karya seni seperti aset game, foto, video, musik, dan sejenisnya. Sedangkan untuk penentuan harga jualnya tergantung dari faktor subjektif seperti kualitas, kreativitas, dan reputasi dari sang seniman. Mudahnya, membeli NFT itu sama seperti menjadi kolektor karya seni. Pada tahun 2021, Depradar sebagai pengembang aplikasi dengan skema blockchain melaporkan bahwa volume penjualan NFT sepanjang tahun 2021 mencapai 25 miliar dolar atau sekitar 157 triliun. Tingginya volume itu juga disumbang oleh ramainya pasar NFT. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak transaksi NFT yang terjadi setiap harinya. Jika membahas jumlah transaksi dalam dunia digital, maka itu tidak terlepas dari alat atau mesin yang bekerja. Tentunya, untuk menjalankan mesin dibutuhkan energi listrik sehingga muncul pertanyaan, untuk transaksi sebanyak itu, maka seberapa besar konsumsi energi oleh NFT? Apakah NFT hemat energi? Atau tentunya malah boros energi? Meledaknya popularitas NFT ini menyebabkan meningkatnya jumlah konsumen yang berlomba untuk mendapatkan barang koleksian. Berdasarkan data yang dimiliki DigiEconomik, transaksi NFT menggunakan crypto Ethereum ternyata membutuhkan konsumsi energi yang tinggi. Transaksi NFT yang dijalankan pada blockchain paling tidak membutuhkan listrik sebesar 48 kWh dengan menggunakan algoritma proof of work. Blockchain yaitu teknologi yang menggunakan komputasi untuk membuat blok saling terhubung satu sama lain dan biasanya blok ini berisi data-data transaksi. Itu sebabnya sistem blockchain menggunakan banyak energi listrik untuk menambang blockchain yang baru setiap kali melakukan transaksi. Tentunya, semakin banyak transaksi yang dilakukan, maka energi karbon yang dihasilkan akan lebih banyak dan akhirnya menyumbang pemanasan global. Menurut Indeks Konsumsi Listrik Bitcoin Cambridge, jumlah listrik untuk menambang bitcoin dalam satu tahun sama dengan daya yang digunakan untuk menghidupi seluruh negara Malaysia. Tidak hanya dari segi blockchain, banyaknya file yang ditaruh dalam NFT bisa membuat server bekerja keras. Semakin banyak file yang disimpan, pastinya membutuhkan energi yang lebih banyak untuk meningginkan server tersebut. Meski semua dilakukan digital, jejak karbon pembelian NFT justru 14 kali lebih banyak dibandingkan pembelian karya seni melalui pengiriman ekspedisi. Jejak karbon ini didapatkan dari banyaknya penyerapan listrik untuk menambang koin kripto dan proses transaksi NFT itu sendiri. Ethereum saat ini diperkirakan mengkonsumsi sekitar 44,94 TWh jam energi listrik yang sebanding dengan konsumsi daya tahunan negara-negara seperti Hathar. Konsumsi daya itu menghasilkan 21,35 metrik ton karbon dioksida setiap tahunnya. Satu transaksi di blockchain bisa menghasilkan sekitar 33,4 kg CO2 yang setara dengan menempuh perjalanan pulang pergi Jakarta Bogor menggunakan mobil. Sekarang kalikan dengan ribuan transaksi, maka dalam sebulan blockchain dapat menghasilkan jumlah emisi gas yang setara dengan buangan emisi negara kecil setiap tahunnya. Ya, setiap aspek di NFT pada dasarnya menghasilkan emisi karbon, mulai dari mencetak token, menambah koin untuk membelinya, hingga proses menjualnya kembali. Tidak heran jika ilmuwan sudah mewanti-wanti bahwa bitcoin saja bisa ikut menaikkan suhu bumi 2 derajat Celcius jika ingin mengadopsinya secara luas seperti teknologi baru. Penambangan kripto menjadi penyumbang besar emisi karbon karena proses penambangan membutuhkan daya komputasi yang tanpa batas ukur dan mengkonsumsi daya terus-menerus. Kekhawatiran para ahli semakin serius karena sebagian besar penambangan terjadi di Tiongkok atau Amerika Serikat, belum lagi negara lainnya seperti Malaysia dan Indonesia. Amerika Serikat tercatat menjadi pusat 35% penambangan bitcoin dunia dan 60% pasokan energinya menggunakan bahan bakar fosil. Kedua negara adidaya itu juga menjadi penghasil limbah terbanyak di dunia. Elon Musk sendiri sudah menyadari dampak buruk tersebut sehingga menolak pembayaran menggunakan bitcoin mulai Mei 2021 lalu. Di awal tahun 2022 ini, Elon Musk mengumumkan menggantinya dengan Dogecoin yang lebih sedikit mengkonsumsi energi yang hanya 0,12 kWh per transaksi sedangkan bitcoin menghasilkan 707 kWh per transaksinya. Praktik konsumsi listrik gila-gilaan ini juga terlihat nyata maraknya kasus pencurian listrik demi menambang kripto. Selain itu juga pada salah satu kasus di pembangkit Granite Generation di Thresden, New York. Kedasarkan laporan Columbia Climate School, pembangkit tersebut menyedot jutaan galon air untuk mendinginkan mesin penambang kripto lalu membuangnya kembali ke Danau Seneca. Masalahnya air buangan itu 30 hingga 50 derajat Fahrenheit lebih panas dari normalnya. Tentu itu bisa membahayakan ekosistem di danau dan sekitarnya. Belum lagi, sampah perangkat elektronik khusus untuk menambang kripto. Tentunya ini patut jadi perhatian karena pengguna biasanya akan melakukan upgrade peralatan elektronik demi menambang bitcoin dan membuang perangkat yang lama. Agar kripto karansi dan NFT lebih berkelanjutan, bahkan konsumsi energi blockchain harus dikurangi. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan blockchain yang berjalan dengan sistem yang berbeda, seperti Proof of Stake atau POS. Blockchain seperti Ethereum dan Bitcoin berjalan menggunakan sistem yang disebut Proof of Work atau POE, yang merupakan alasan utama dibalik intensitas energinya yang tinggi. Blockchain POS seperti Tezos, Symbol, atau Polygon tidak bergantung pada gaya komputasi yang besar, dan dengan demikian mengkonsumsi lebih sedikit energi listrik. Menurut Tezos, perkiraan konsumsi energi tahunan blockchainnya adalah 0,0006 TWh dibandingkan dengan 33,57 TWh untuk Ethereum. Kini tampaknya mulai tumbuh kesadaran untuk menambah kripto yang lebih hijau. Para pelaku industri ini menargetkan seluruh blockchain harus menggunakan energi terbarukan pada tahun 2025 mendatang. Kabarnya saat ini sudah ada penambangan kripto dengan energi terbarukan, namun belum bisa dipastikan angka realnya. Apalagi ada kekhawatiran menggunakan energi terbarukan yang mahal atau kurang bisa diandalkan, supply dayanya akan mempengaruhi harga bitcoin. Nah, bagaimana menurut sahabat? Apakah teknologi blockchain dan NFT yang digandang-gandang jadi masa depan metaverse ini bisa sustain? Jika sahabat sekalian memiliki opini, pertanyaan tepun-tepun, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!